Pernyataan memalukan Ayu Ting Ting untuk Dori Harsa bikin geger. Duet maut Ayu Ting Ting dan Dori Harsa berhasil mencuri perhatian malam tadi dalam kontes KDI 2020. Ayu dan Dori tampil begitu luar biasa dengan membawakan salah satu lagu milik sang legenda almarhum di Dikempot, Stasiun Balapan. Ayu Ting Ting terlihat begitu cantik dengan mengenakan dres warna putih dengan motif garis-garis. Sedangkan Dori tampil seperti biasa mengenakan setelan jas dan kemeja warna hitam. Tak hanya itu, keduanya tampil begitu kalem santai. Mereka berdua pun mendapat ujian dari netizen. Sugeng Dalu Kang Mas Dori, Munda Bagus Waelan mantip duet kalian Mbak Ayu Ting Ting, Di sini dah kangen neng nih kering lho. Moga makin seksis dan sehat terus yuk. Salam ambiar Tajo Geti terus tulis Sri Harting. Ayu Ting Ting mengungkapkan jika itu adalah penampilan perdananya berduet dengan Dori Harsa. Namun yang cukup mengejutkan adalah ketika Nita Thalia yang duduk sebagai juri mengungkapkan sebuah fakta menarik. Tadi Ayu nanya sama aku, ucap Nita Thalia kepada Ruben Onsu. Namun, Ayu mencoba untuk memotongnya. Meski begitu Nita Thalia meneruskan komentarnya. Teh emang ada peserta yang namanya Dori. Tanya Ayu Ting Ting kepada Nita Thalia. Meski begitu Ayu mengungkapkan jika ada saudaranya yang ingin minta foto. Wajah Ayu di atas panggung pun langsung berubah. Bibuan cantik asal Depok tersebut terlihat malu. Meski begitu, Ayu pun langsung meminta maaf. Aapun tenpisan, ucap Ayu Ting Ting lewat channel Youtube KDI MNC TV. Tak lama setelah itu Ayu pun mengajak Dori mencoba joget ala, akang gendang. Namun Dori terlihat begitu malu-malu terhadap Ayu meski mengikuti kata-kata Ayu Ting Ting. Terima kasih telah menonton!